Yang berisal sementara itu sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Barat kecewa dengan gagalnya pelaksanaan ujian nasional secara online. Iya, mereka mengaku sudah diverifikasi namun tidak mendapat jatah kuota pelaksanaan. Dari hasil verifikasi Direktorat Pembinaan Sekolah Mendengah Kejuruan dan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP tidak mau menambah kuota pelaksanaan ujian nasional dengan sistem CBT. Sehingga tidak ada pelaksanaan ujian nasional secara online di wilayah Nusa Tenggara Barat. Salah satunya di SMKN 3 Mataram yang sudah direkomendasi Direktorat Pembinaan Sekolah Mendengah Kejuruan untuk melaksanakan UN secara online. Mereka mengaku kecewa karena gagal melaksanakan UN dengan sistem CBT ini. Panitia pelaksana sudah mempersiapkan segala keperluan mulai dari laboratorium komputer hingga try out pada siswa mereka. Kita harus kecewa pada tahun ini karena tidak ada rekomendasi. Kalau kita akan melaksanakan harus berkondasi dan harus kalah eska dari kementerian terutama adalah dari BSNP. Tetapi tahun ini kita tidak direspon kesiapan kita oleh BSNP sehingga kita gagal untuk melaksanakan UN.